Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Altyazı M.K. 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 Surah 27 Atau 99 Kita mulai sini ya A'udhu Bismillah Bismillahirrahmanirrahim 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 selamat menikmati 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 itu ternyata bukan dari Bunda Siti Sarah, tapi dari Siti Siti Hajar nah, maka di ayat berikutnya ayat 100, ini angka 100 ini angka yang paling kurna kalau anak-anak kita bisa menjawab matematika dengan sempurna, biasanya kita sampaikan 100 maka di ayat 100 ini pula, Nabi Ibrahim AS diabadikan doanya, apa itu? Mualiku Keseh, Robbi Habbi Minof Solehim boleh ikut saya, ini barang-barang Robbi Habbi Minof Solehim ya, pertanyaannya saya kalau masih ingat dulu penjelasan saya insya Allah bisa menjawab kenapa yang diminta itu anak yang soleh Habbi anugerahilah aku dari orang-orang yang soleh Minof Solehim masih ingat, Mabib menjawabkan soleh kenapa yang diminta soleh? ada yang mau coba jawab? omatori mungkin anak-anak yang soleh ada yang masih ingat definisi soleh itu apa? Mas Budi masih ingat mungkin soleh linguistik tata bahasa definisinya apa? soleh oke, baik kalau kita buka Pak surah tadi kita bukanya surah al-Baqarah di halaman kedua di halaman Al-Fatih bukan pertama berarti halaman ketiga halaman ke-4 halaman ke-4 halaman ke-3 ayat ke-11 mohon berkenan mas Budi dan apabila dikatakan kepada mereka janganlah berbuat merusakan di bumi mereka menjawab sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan melakukan perbaikan jadi di Al-Quran itu kata soleh Pak itu selalu disandingkan dengan antitesanya lawan katanya apa itu? mufsir ngerusak waktu saya belajar bahasa Arab di Maroko betapa kagetnya saya waktu kami datang ke sebuah toko kemudian petugasnya itu bilang asol leh tersoleh artinya Pak Iwan kulkasnya nggak berfungsi saya waktu itu ketawa kok kulkas kok bawa soleh nggak soleh jadi petugasnya itu bilang saya mau beli minuman kok nggak dingin gitu terus kemudian dikomentari sama pegawai toko asol asol jurn leh tersoleh tidak soleh soleh ini kan dia jamaah anak-anak kan kira-kira gitu masak apa namanya kulkas kok nggak soleh ternyata berfungsi atau nggak berfungsi itu yang bahasa artinya soleh artinya soleh dan alhamdulillah soleh tadi alhamdulillah soleh apakah ini yang punya bisa berfungsi nah soleh itu bisa kita jurnakan artinya apa banyak kita yang kemudian mempersempit makna soleh itu sebatas anak kita rajin dba anak kita rajin naji padahal ketika mohon maaf tutra bapak misalkan mohon maaf menjadi saya berikan contoh yang paling agak ini tukang besi-besi sampah tukang besi-besi sampah itu kira-kira soleh kalau dari kegiatannya soleh saya betapa malunya waktu tinggal di Baroko pagi-pagi nyapu ngepel buang sampah buang sampah di tempat-sampah depan depan tempat kami menginap didatangi sama simbak-simbak habis saya buang itu sampah itu didatangi terus beliau ngomong jangan bersara bahwasannya maaf disini untuk buang sampah itu antara jam 7 malam sampai jam 9 malam jadi di luar jam itu mohon tahan dulu di dalam rumah jadi ternyata di Maroko itu buang sampah ada waktunya sama kayak di Jepang sama kayak di negara-negara yang lain yang bersih perkotanya jadi yang belum pernah ke Maroko monggo ke Maroko oh bersih perkotanya perangnya bagus dan seterusnya dan ternyata mereka melakukan yang namanya perbaikan perbaikan nah maka sebuah kritikan buat kita semua yang terkadang menjajah keberkiannya hanya di masjid tapi di luar masjid kita tidak memewa itu nah ini sebuah kritikan sosial contoh saja misalkan yang sederhana guru saya dulu ngajarkan kalau kita sholat di masjid di dalam softnya lurus tapi kalau kita cek pas uji sandal di luar masjid kira-kira sawu-sawu pakung botang biasanya anak sini kira-kira ibu-ibu paling suka biasanya mengeluh kalau sudah bapak-bapak taruh handuk sebarang handuk betul ibu saya kalau sudah di rumah sudah kena temprin sama istri ayah gimana letak handuknya harus belakang pintu harus di atas pasur ini terkadang laki-laki kurang pekat tapi perempuan sangat pekat kita pakai baju antara baju dengan kelana tidak matching disuruh ganti lagi kok warna atas sama warna bawah tidak matching ini guru-guru mau rapat tidak 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 matching itu Allah memberikan kelebihan untuk para perempuan itu dari misi itu punya sisi dominan daripada wakilan baik kita kembali lagi ke mantelah sholah artinya apa pak tadi sholah itu dia dia berfungsi dengan baik sehingga dia punya misi memperbaiki punya misi memperbaiki nah maka doanya Nabi Ibrahim saat itu adalah itu kenapa karena konteksnya saat itu konteksnya saat itu wajahnya itu menyembah apa patung berhala itu merusak gak kira-kira pak wah merusak kalau misalkan misalnya setiap pemelut Islam muslim harus punya patung di rumahnya untuk disembah dan diaku sebagai Tuhan wah itu repot juga tempat dunianya penuh dengan yang namanya patung berhala di sekitaran ka'bah di zaman Nabi Muhammad s.a.w. sebelum beliau rajin tahan nus di kuahiro apa namanya merenungkan segala macem itu tidak kurang jadi 360 berhala di sekitaran ka'bah berpikir ini benar tidak ada ka'bah di sekitarnya ada 360 berhala kira-kira di merah dan seterusnya dapatlah wahyu dari Allah s.w.t lewat orang-orang malikat di pulih baik kita lanjut dengan pembahasan kita di surah as-sofat dengan satu ketika seorang hamba meminta kepada Allah mendekat ke masjid Allah jawab do'anya nabi bim'ala islam apa itu maka kami berikan kabar gembira dengan kehadirannya seorang anak yang halim kepada ibu yang dirahmati Allah posisi ini dekat dengan bandara halim berdaerah besumah dulu waktu kecil saya belum tahu bandara namanya bandara hamil bukan hamil halim 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 ternyata halim halim itu kalau kita belajar tahu itu wajibnya bentuknya fa'il kalau bentuknya fa'il itu biasanya si roh mubalabo apa yang dia bentuk yang paling paling super jadi kalau cuma hati itu kesabarannya biasa biasa tapi kalau halim wah itu luar biasa rohim penyayang tapi biasa tapi kalau rohim itu yang luar biasa rohimnya kira-kira nah fa'basyarnahu bi'ulamin halim nah nanti 13 tahun setelah lahirnya Nabi Ibrahim dapat anak lagi tapi sekarang dari bunda salah namanya Nabi Ishaq nah itu kalau ibu-ibu cek di Al-Quran nanti bukan halim tapi alim fa'basyarnahu bi'ulamin halim mari kita buka yuk ada di 25 akhir 25 akhir ya 25 akhir bukan 26 ya fa'basyarnahu bi'ulamin alim aqabal aduh bisau di pasal hukum lima wah suara dan jahit oh sama juga alim alim ya iya oh ini ada di surah azar ya surah ke-51 ayatnya 28 ya akhir 25 ya mohon berkenan masih sudah ketemu 51 ayatnya 28 maka dia ibrahim merasa takut terhadap mereka mereka berkata janganlah kamu takut dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak alim isfad nah kalau yang pertama tadi alim disini alim nah apa bedanya Pak halim dengan alim saya pernah jelaskan kalau masih ingat mungkin bedanya halim sama alim mas budi masih ingat mungkin bagaimana maka intas betul jadi kalau kita bicara kecerdasan halim ini bicara kecerdasan dari sisi affecting ranah kecerdasannya itu diafeksinya tapi kalau alim ini kognitiknya kognitiknya ceket pintar kira-kira itu itulah mengapa nabi dari keturunan nabi saat itulah nabi jakub kemudian nabi yusuf yang pandai mentakwilkan mimpi mentafsirkan mimpi terus nanti dari situ juga nyabung nabi bani israel dari salah satu putranya nabi yang nabi nyabung ke situ yang hari ini diklaim sebagai umat tercerdas di muka bumi bani israel sampai hari ini dulu dosen kami harus menjelaskan kalau di indonesia wajib belajar masih berapa tahun masuk di 12 tahun atau masuk 9 tahun 12 sudah 12 tapi di israel wajib belajarnya sampai 3 jadi mereka memfasilitasi rakyatnya bahan israel itu minimal itu dokter dan itu boleh ditanya dokter terbanyak kalau prosentasinya di suatu negara paling banyak israel rasionya itu 4 makanya ya memang mereka itu cerdas tapi cerdasnya mohon maaf dipakai untuk musid tadi karena bukan muslim bukan toleh untuk merusak anak-anak kita digempur dengan game digempur dengan film digempur dengan apa tren-tren baju kemudian dan seterusnya misalkan itu kemudian mereka ini yang kami tahu juga penghasil produsen obat terbesar di dunia tapi uniknya dan israel ini ternyata mereka minum habatu saudara lu lucu produsen terbesar obat itu mereka di belakang ini tapi mereka menanti hati umatnya itu bangsa itu untuk minum habatu saudara mereka juga produsen rokok terbesar di belakang ini tapi mereka mengantisipasi umatnya untuk tidak tidak rokok lucu termasuk produsen senjata maka diciptakanlah yang namanya perang hati orang pada senjata dan seterusnya tapi memang cerjasannya luar biasa dari israel nah tapi kemudian dari garis nabi ismail alaihissalam karena tadi kecerdasannya itu tidak hanya kognitif tapi halim kecerdasan emosionalnya kecerdasan afeksinya maka nanti dari garis kata nabi ismail inilah lahir nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi halim artinya bapak-bapak dius penuh dengan ramahan penuh dengan eleman lembutan penuh dengan kesabaran bayangkan bapak dan ibu yang dirahmati Allah ketika nanti kita di padang mahsyat kemudian jarak kita dengan matah rinnya sejengkal bahkan nabi muhammad itu bersabda ada orang yang berengat dengan keringatnya sendiri masya Allah jadi kita hari ini kalau jam 12 siang itu saja perjalanan rinnya itu pusing karena mataharinya dekat apalagi ini jengkal dari kepala kita jadi keringat jadi keringat itu sampai percucuran sampai kata nabi ada orang yang penggelam dengan keringatnya sendiri kira-kira begitu maka di saat itulah kita datang ke nabi adam meminta syafaat nabi adam bilang maaf saya gak bisa datang ke nabi nuh datang ke nabi idris semua nabi menyatakan gak bisa yang bisa hanya nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam kenapa parih karena nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam dalam riwayat hidupnya tidak pernah mendendam bapak dan imbu tentu familiar dengan kisah to'if kalau yang sedang umrah atau haji pergi ke to'if ini kayak ke puncak darahnya dingin buah-buahnya bagus-bagus kurmahnya katanya kualitas nomor wahid ada di tanah nah ketika nabi dakwah ke ta'if itu kemudian muhammad beliau tidak membawa saya minah umad beliau seorang diri pas datang di pintu kota ta'if dilempari sampai nabi itu berdarah malaikat ibril datang dengan dua malaikat penjaga gunung di sekitar itu menyampaikan salam kemudian ngasih apa yang bahasanya agak provokator nabi kami gak rela engkau sampai mengucurkan dan di riwayat yang kami baca itu nabi itu saya mengucurkan darah beliau tanda darahnya karena kalau sampai darahnya nabi itu mengucur ke bumi ini buminya Allah itu marah semua yang ada di alam semua jadi beliau tanda biar jangan sampai itu darahnya itu menetek nah saat itu malaikat ibril sudah gemes kok sedemikian nabi di di apa namanya di fitnah di musuhi semuanya dan dua malaikat di belakang ini minta izin nabi kami ini dua malaikat penjaga dua gunung di kesini mohon izinlah kami angkat gunung itu kami tumplokkan di atas penduduk ta'if apa kata nabi Muhammad Allah Allah kasih mereka mereka ketunjuk mereka melakukan itu karena mereka belum tahu nabi terus maju dilemparin terus menerus kemudian sekali lagi malaikat itu udah kita gak kuat anda dibeginikan marah kira-kira sekali lagi nabi menjelaskan dengan argumentasi yang sangat halim sangat sabar sangat bijak apa kata nabi kalau anda tumplokkan hari ini betul mereka akan musnah semuanya betul ayahnya kakeknya mungkin gak beriman kepada Allah dan Rasulnya tapi saya masih berharap dari anak keturunan mereka nanti ada yang beriman kepada Allah dan Rasulnya maka kekuatan untuk menahan inilah yang disebut orang yang kuat nabi pernah menjelaskan siapakah itu seorang yang kuat sahabat bilang ada yang bilang pegulan sumo kalau kita bisa kira-kira sumo atau jago bila diri jawara misalkan ternyata kata nabi tidak mereka yang mampu menahan emosinya ketika amarah itu mendekani mereka masya Allah kuatir nah maka disinilah kemudian pentingnya dari doa itu kemudian Allah menjawab dengan biasanya jawaban yang jauh lebih indah daripada permintaan kita tadi nabi Ismail minta eh nabi doi minta apa tadi anak ya solek solek sebenarnya itu standar yang penting bisa berfungsi spiritualnya bagus dompetnya juga tebel oh enggak enggak bahwa sekarang bukan dompet yang tebel kartunya yang banyak terus kemudian apalagi bisa bermanfaat buat sekitar bisa memberikan inspirasi buat teman-teman di kantor di tetangga dan seterusnya kira-kira begitu nah hanya begitu saja tapi kemudian Allah menjawab dengan yang sangat sabar baik sampai jam-teman sampai suruhnya belum sampai jam-teman baik jadi masih ada waktu baik kita lanjut nah seperti apa kesadarannya mohon berkenan mas Budi membaca ayat seratus tadi pas sofatnya ayatnya seratus dua masa ketika anak itu sampai pada umur atau sanggup makdusa bersamanya Ibrahim berkata wahai anakku sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelimu maka pikiranlah bagaimana pendapatmu ya Ismail menjawab wahai ayatku lakukanlah apa yang dibindahkan Allah kepadamu insyaallah aku akan menjawab termasuk orang yang sabar terima kasih mas kita melihat halinya di ayat satu dua ini jadi tak salah Nabi Ismail ini masuk di usia balik saya cari referensi usia Nabi Ismail saat itu kira-kira berapa ketika perintah menyembeli itu ada yang tahu mungkin di usia berapa Nabi Ismail diperintahkan untuk disembeli 7 oke ada yang 7 terus sudah sanggup berusaha kira-kira berapa itu 13 ya baik memang yang paling kuat dua pendapat ini ada yang berpendapat 7 oke ada pun yang 13 yang menemukan di tafsir Wahbah Zuhaili kitab tafsir Al-Munir itu beliau menyatakan 13 ada yang menyebutkan 7 kenapa 13 argumentasinya salah satunya anak laki-laki biasanya mulai usia balik itu di 13 lulus SD itu mulai kemudian dia kena namanya mimpi mimpi basah dan seterusnya kira-kira begitu nah tapi yang benar yang mana nanti lagi Bapak dan Ibu kalau kita masuk surga amin ya kita ketemu Nabi Ismail kita tanya langsung karena ya kita ini jarak terlalu jauh jadi mencari timelinenya itu agak sulit gitu tapi saya menemukan di kitab tafsir Wahbah Dua ini seorang ulama dari Syria yang baru meninggal kira-kira beberapa tahun yang lalu kitab tafsir Al-Munir beliau menyatakan itu 13 terus tadi benar ada yang bilang 7 kira-kira nah ketika usia lagi 7 tahun atau 13 tahun Bapak dan Ibu kita bayarkan 86 tahun kita menanti tidak dikaruni anak 86 lahir setelah itu 13 tahun berikutnya berarti usia 99 kan gitu ya 86 ditambah 13 99 tahun kok usia 100 tahun pengennya dapet kado yang bagus ya kan 100 tahun kok tiba-tiba malah kadonya dapet mimpi diperintahkan untuk menyimpulkan Nabi Ismail Masya Allah Nah inilah yang kemudian kami baca ternyata mimpi awal itu datangnya di tanggal 8 bulgit datang Nah tapi Nabi Ibrahim itu bingung ini mimpi beneran dari Allah atau mimpi itu datangnya dari setan karena ada hadis nabi yang menjelaskan mimpinya para nabi itu termasuk bagian dari Wahyu maka Nabi Ibrahim ini bingung masa iya Wahyu disuruh menyembelih anak ini kan perintah yang enggak rasional sementara Nabi Ibrahim orang yang sangat rasional maka disitulah Biyo mimpi iya enggak iya enggak iya enggak itu dalam bahasa Arab artinya tarwiyah makanya kita tanggal 8 berikutnya ada yang sunnah puasa tarwiyah tapi kemudian malam harinya berikutnya mimpi lagi mimpi lagi dan akhirnya paham betul ini berarti Wahyu dari Allah makanya paham betul itu artinya Arofa maka tanggal 9 disebut hari Arofa begitu makanya ada yang Pak kalau sunnah puasa suriyah kapan itu ada yang dari tanggal 1 ada yang tanggal 9 saja ada yang dari tanggal 8 saja jawabannya yang mana selama tidak ada jadil pengharaman enggak apa-apa itu kalau kita belajar bersulstrik itu selama tidak ada jadil yang mengharamkan maka itu boleh yang enggak boleh hari takrik hari takrik dari idul adha idul bitri enggak boleh buah enggak boleh buah maka setelah beliau tahu Arofa itu tahu bahwa ini perintah dari Allah hari ke-10 barulah dibawa ke altar tempat penyembelian nah ketika dibawa ke altar ini bapak dan ibu yang dirahmati Allah Nabi Ismail itu berpesan kepada ayahnya wahai ayah tolong tajamkan golong anda pisau anda saya enggak anak kecil ngomong sama bapaknya tolong tajamkan pisau anda kenapa kalau kita nopo di tajam nanti kalau enggak tajam aku enggak hati-hati bapak tambah nangis nangis kata ini kira-kira oh iya asah dulu kalau kemarin di korban biasanya sekali nyembelin asah lagi karena katanya kalau sudah pisau itu kena kulit itu cepat banget enggak jadi kaki tiba-tiba tiba-tiba ketika dibawa ke altar itu awalnya diterlantangkan begini yang kami pelajari diterlantangkan seperti ini dan ternyata matanya Nabi Allah ada eye contact dengan Nabi Ismail masjid enggak tega amaturi dulu pas melepas putrinya nikah nangis nangis botong gitu enggak tega mau kemana ke rumah suami disini aja jadi suami orang nangis pamiti itu kayaknya senyum pergi dari rumah nangis ibu apalagi ibu biasanya biasanya belum islam udah lama disawar sekarang diambil sama orang orangnya juga baru kenal gitu kan genet pangga ini misalkan kira-kira kurang lebih gitu jadi terjadi eye contact yang disitu kemudian Nabi Ibrahim ini kali lagi hampir ragu sedih maka disini yang responsif itu bukan Nabi Ibrahim Ismail bilang ayah kalau gitu jangan sampai mata ayah melihat mataku miringkan aku makanya di ayat berikutnya Mas Alam ma'aslamah watallahu li'lijabin ketika keduanya sudah menyerahkan diri sepasrah-pasrahnya kemudian watallahu li'lijabin itu diletakkan di atas pelikisnya mukanya Ismail makanya kita sunahnya kalau menyembeli wargurban itu bukan digantung digantung di korok itu bukan juga terlentang atau langsung digorok itu di jatuhkan wajahnya kena tanah menghadap ip ip belah tujuannya apa itu saja biasanya hewan berban itu nangis betul makanya kalau mau disembeli dia gak ngobrol dulu bacain etal quran bacain fatihah bacain kolawah ada dialog gak bisa bacara bahasa jawa gak apa-apa bahasa indonesia gak apa-apa wahai makhluknya Allah mohon izin hari ini sebuah kurmanan besar buat anda akan menjadi kendaraan saya nanti di surga bukan memory saya bukan jagoan saya bukan apan saya tapi nanti anda wahai ya tapi saya masih pengen traveling dulu kalau bisa ngomong itu diajak ngobrol ditenangan jangan dilihatkan dengan hewan lain yang sudah disembeli dipisahkan itu ada adab jangan sampai ini yang satu melihat kasihan itu ada adab adab yang harus kita perhatikan ketika mau menyembeli hewan hewan kita masih ingat kudanya pangeran diponegoro mas itu mau jalan kalau sudah dibisikin alikhlas tiga kali di telinganya kudanya pangeran diponegoro itu mau jalan kalau sudah dibisikin alikhlas tiga kali nah jadi bapak kalau punya kucing di rumah atau bapak kelihatan dicat kecoa tikus sering-sering batin alikhlas insyaallah nanti ikhlas tinggal duduk saya kemarin gitu sama anak-anak nanti domba bacain alikhlas dulu bacain alikhlas bacain fatihah tenangin dulu buah ilahi sudah lama itu makan domba nah ya sudah lah kita ada dialog menang menang setelah dia menang baru kita kita sentuh nah maka di posisi inilah penjelasan kenapa Nabi Ismail itu menjadi pribadi yang halim yang kesabarannya luar biasa nanti kata kita di posisi Nabi Ismail kira-kira Mas Budi apa yang mau dilakukan bapaknya bilang good aku disuruh menyembelih kamu kira-kira gimana sempeh dulu ini baru saja ada bercerita seorang perada ayahnya seorang tukang sate dibunuh enak-enak tidur baru langsung di itu kan Nah ini kira-kira begitu tapi kemudian ternyata semuanya bapak dan ibu jangan diambil berhenti disini oh Nabi Ibrahim disuruh nyembelih sunah saya juga nyembelih anak istri bukan itu hanya ujian ujian perwasannya Ibrahim bisa gak menaklukkan keikoizannya bisa gak Nabi Ibrahim menaklukkan ambisinya bisa gak Nabi Ibrahim mengatakan bahwasannya anaknya itu gak lebih besar daripada Allah bisa gak Nabi Ibrahim mengatakan bahwasannya Allah lebih besar di atas segala-galanya maka kemudian ucapan yang dipakai Bismillah Allah kenapa Bismillah karena perintah ini datang dari Allah kenapa Allah anak yang 85 tahun saya nanti-nanti anak yang kemudian selama 13 tahun saya didit saya rawat saya besarkan tiba-tiba diminta sama yang punya saya hanya didit maka kalau mau belajar Kona mau belajar Superbook belajarlah dari tukang parkir tukang parkir itu mobilnya berjejer banyak motornya ratusan tapi setiap diambil ikhlas yeh ongo mas diambil lagi yeh seti hati tapi kalau hilang bukan tanggung jawab kami itu kalau parkir bayar sekian tapi kalau bilang bukan tanggung jawab kami ya itu Indonesia tapi bukan parkir mengajarkan pada kita hati bahwasannya semuanya hanya titipan saya selalu sampaikan bapak dan ibu jangankan istri kita jangankan suami kita jangankan anak kita diri kita saja kita gak punya saya kalau minta tolong misalkan mas Budi selalu sampaikan bisa gerakkan tangannya ke atas tangannya bisa ke kiri nah bisa mohon jantungnya suruh berhenti satu menit gak bisa gak bisa jadi kalau yang mengaku kamu adalah milikku aku adalah milikmu tidak ada bahkan kita saja itu bukan milik kita bukan milik kita maka jangan pernah merasa memilih memang ujian paling berat saya ujian kehilangan ketika saya kehilangan ibu saya dunia rasa gila belum lama tahun yang lalu saya diundang seorang dokter suami istri dokter anaknya lagi lucu-lucunya sama usia 20 tahun mau menjelang 13 tahun mohon maaf anaknya agak spesial autis pulang sekolah ke tempat apa namanya apa sih namanya itu di terapi di antar sama pembantunya menjelang yang menjelang menjelang Terima kasih.